Domba Garut Kambingnya Tawah kan punya kalenjar bau di belakang ekornya itu Bukan cuma dia bagar sih mas Semua jenis domba gak Gak punya kalenjar bau Cuma kalau biasanya pakai domba apa yang domba gibas itu kan banyak di lemak gitu ya Kalau ini gak banyak di daging Karena emang powernya kan tinggi dia Jadi gak apa Gak males-malesan gitu dombanya Banyak di daging Ada yang unik lagi katanya mas Yang lafad oba Ah iya itu Itu yang hitam Hitam silver itu Yang silver Ya bukan Masihnya bukan berlapad oba gitu sih Kayak ya mirip-mirip lah Kayak Dulu kan sempet viral lohan gitu kan Itu sejak kapan disadari mas Sejak kapan disadari Baru beberapa bulan sih mas Padahal ini udah lama udah setahunan lebih ya Kalau yang ini asli Mas sebenernya kan belum dicukur ya Kemarin dicukur kok Duh kok ada ininya ya gitu Tapi asli Ternak saman sendiri Tidak Kapanitaan saya kecil-kecil sudah laku Tidak ada yang dapatnya dari Punya teman sendiri juga Di situ Sekeliling situ Petani-petani di Samping-samping kandang saya lah Bayong Bong Bayong Bong Itu masuk mana mas Masuk Garut Kecapatan Garut Mas ini Silau Selama kemarin Berapa yang terjual yang terjual yang terjual udah berapa ya yang terjual 8 8 8 iya kemarin baru datang langsung yang laku dari itu yang tiga setengah udah laku yang tiga setengah laku dua ekor jadi termurah sama kangkung kering itu biar emang kandungannya ya baik sih kuat gitu kan kangkung sama ampas tahu kayak sapi lah pakai ampas tahu cepat gemuknya ini sudah ada yang minat atau menawar itu kemarin kota 24 banyak nginawar cuma di online orang mana yang si doarjo lapan setengah sembilan yang terakhir sih orang Jawa Barat sendiri hanya 10 cuma waktu itu saya enggak apa Emang nggak ada niatan jual gitu buat aksesoris di kadang saya kamu beli berapa itu temannya Oh Ramaz dulu butuh uang dia cuma 6 juta sebentar ya Mas kalau boleh tahu di Garut mana dimananya jalan-jalan cuman dia agak kalem aja ya kayak gini kalau marah kan tengkar gitu dia nggak pernah marah gitu ya nggak pernah marah jam kadang ini sering rusakin kandang yang lain-lainnya makannya apa aja makannya kalau di Garut sana full rumput karena emang disana tanahnya subur ya jadi kandungan rumputnya masih bagus masih hijau masih seger kalau digersik ini sulit pada kering rumputnya jadi disini ada perbedaan masalah makannya juga kemarin sehari sempet adaptasikan makannya akan beda tempat nggak makan sampai kurang lebih setengah dua setengah masih agak mudah jantan jantan disini cari semua khusus kurban jantan berapa kurang lebih 60 di sini campur Mas kalau rumput enggak enggak itu apa enggak akan tergantikan itu Mbak Garut yang tanduk empat itu awalnya sih dulu itu punya teman saya dia membutuh duit mungkin ya duit terus itu tawarin ke saya barangkali mau segera sih langkah emang emang tanah sana langkah sangat langkah bahkan ada yang punya satu dua ekor tuh oh di lelang harganya tuh ada sampai 50 juta 100 juta gitu dan dia butuh uang dulu ya harga enggak segitulah murah udahlah saya ambil mumpung ya itu mulai kapan Mas belinya tuh kapan itu ke enam bulan yang lalu kurang lebih enam bulan yang lalu ya perawatannya bagaimana sama aja sih Mas kayak domba-domba yang lainnya sih ya makan rumput paling mandi ya seminggu sekali bahkan dua minggu sekali tergantung tingkat tingkat kalau mau udah kotor ya mandi kalau nggak kotor ya nggak usah yang berbeda dari domba lain ini kenapa yang tempat perbedaannya sama yang lainnya nih ya kalau domba yang tempat itu itu sebenarnya punya teman saya ya kita udah belum jalan-jalan rumput deh ini tuh keren masih hmm Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton